Isu bergabungnya Presiden Jokowi Dodo ke Partai Golkar tengah jadi perbincangan hangat. Jokowi bahkan disebut-sebut sebagai calon ketua umum Partai Berlambang Pohon Beringin itu. Merespon hal tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengklaim jika Jokowi nyaman dengan partainya. Selain itu, Partai Golkar telah rapat bahkan telah sejalan beriringan dengan Jokowi. Sejumlah iklan partainya menggambarkan kedekatan dengan Presiden Jokowi. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Sementara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus politisi senior Partai Golkar, Yusuf Galla, bilang jika isu Jokowi masuk Golkar sangat terbuka. Siapa saja bisa masuk Partai Golkar, namun JK menggarisbawahi. Untuk menjadi ketua umum partai, ada sejumlah mekanismenya. Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar. Tapi tentu dengan cara-cara bergabung saja boleh, apa tidak boleh. Menurut bahwa berarti Pak Jokowi tapi cocok ya Pak masuk Partai Golkar secara karakteristik begitu yang Pak JK renang? Semua orang bisa. Kamu juga bisa. Boleh. Tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum lima tahun. Harus punya pengurus. Politisi PD Perjuangan Deddy Sitorus tampil pusing dengan isu Jokowi yang hendak bergabung ke Golkar. Deddy pun enggan menjawab status kehanggotaan Jokowi di PD Perjuangan. Ya Jokowi suka-suka dia mau jadi kader mana, kader siapa yang dia penguasa tertinggi. Hubungan bagaimana orang cita-cita dia menghancurkan PDIP, kok masih ada hubungan dari mana? Kan jelas yang dibilang Adi Wijayanto, beliau itu ingin supaya PDI Perjuangan suaranya mengecil, berkurang. Kalau perlu ya, kan kira-kira gitu ya. Kalau sudah tahu kita isi kepala Pak Jokowi begitu, masa masih mau komunikasi? Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar bakal dilasuhkan saat munas Partai Golkar Desember mendatang. Nama-nama yang masuk bursa calon Ketua Umum, yakni tiga Menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, Erlangka Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Kumuyang Kartasasmista, dan Bambang Susatyo. Lalu, akankah Jokowi resmi merapat ke Golkar? Tim Liputan Kompas TV Sedara isu masuknya Presiden Jokowi Dodo ke Partai Golkar kian mencuat. Lalu, benarkah Presiden Jokowi Dodo segera menjadi Ketua Umum Partai Golkar? Lantas, bagaimana status keanggotaannya di PDI Perjuangan? Benarkah merapatnya Jokowi ke Golkar sebagai sinyal? Makin renggangnya Jokowi dengan PDI Perjuangan? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui Zoom. Ada politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bung Andreas Hugo Parera. Selamat pagi, Bung Andreas. Kabar baik. Selamat pagi, Adisti. Selamat pagi, Bang Erwin. Tadi. Dan juga ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, ada Bang Erwin Aksa. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Erwin. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kabar baik, ya. Bang Andreas. Dan juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Mas Adi Prayitno. Saya langsung ke Bang Erwin Aksa. Bang Erwin, ini kan kalau tadi kita melihat pernyataan dari Pak Erlangga yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dengan Golkar ini sangat rapat sekali, sangat ada kenyamanan. Itu bisa diartikan betulkah kemudian Presiden Joko Widodo ini sudah dilirik masuk ke dalam radarnya Partai Golkar untuk menjadi bursa di calon ketua umum Partai Golkar? Bang Erwin? Ya, kalau kita lihat kemarin beberapa pertemuan antara Pak Erlangga dan Pak Jokowi, bahkan sampai iklannya juga Pak Jokowi meng-endorse ya pada saat pemilu kemarin, ya kita bisa lihat bahwa Pak Jokowi dan Golkar itu tentunya sama. prinsip-prinsip dari platformnya, yaitu kerja. Jadi karena Golkar juga punya prinsip kerja, karya, jadi saya kira ada satu kejamanan dalam hari itu yang disampaikan oleh Pak Erlangga juga. Tapi betul nggak sih kalau memang Presiden Joko Widodo ini namanya memang sudah masuk ke dalam radar bursa caketumnya dari Partai Golkar menggantikan Erlangga? Pak Erlangga? Kalau itu nggak pernah ada dalam radar Golkar. Golkar itu menerima siapa saja yang ingin bergabung. Golkar tidak pernah menawarkan diri untuk mengajak seseorang untuk bergabung dengan Golkar. Karena di Golkar itu ada prinsip merit ya, meritokrasi. Jadi berpenjang dari bawah. Jadi Golkar tidak pernah mengajak bergabung malah orang yang bergabung ke Golkar. Seperti itu ambil tempoh hari. Jadi tidak ada tawaran ya kalau selama ini begitu ya Bang Erwin ya? Nggak ada, nggak ada. Kita kan selalu mengatakan ya welcome aja silahkan kalau mau bergabung. Tetapi tidak pernah ada mengajak untuk bergabung dengan Golkar. Nah kalau misalkan syaratnya untuk menjadi calon ketua umum benarkah harus menjadi pengurus dulu? Seperti yang tadi paket sebelumnya kan ada Pak Yusuf Kala mengatakan ada mekanismenya yang harus dilalui begitu? Ya itu betul. Syarat-syarat untuk menjadi ketua umum di Golkar itu sangat ketat ya. Karena pengurus baik itu pusat dan daerah selama satu periode penuh. Kemudian mendapat dukungan 30% dari pemilik suara. Terus kemudian aktif dalam partai selama lima tahun dan berbagai macam syarat lainnya. Jadi tidak mudah untuk menjadi ketua umum di partai Golkar. Karena sistem di Golkar itu adalah merit. Oke jadi tidak mudah menjadi seorang ketua umum di partai Golkar harus menjadi pengurus dulu paling tidak satu periode begitu ya Bang Erwin ya? Ya betul. Nah saya mau konfirmasi jadi Pak Jokowi sudah join atau belum ke Golkar? Kalau begitu. Sementara KTH-nya belum pernah diterbitkan. Jadi sementara berangkali belum menjadi anggota Golkar. Mungkin masih di PDIP berangkali. Oke yaudah saya tanya dulu deh ke Bung Andres. Bung Andres sudah senyap-senyap. Jadi gimana nih Bung Andres Pak Jokowi? Apanya yang gimana nih Adisti? Ya masih di PDIP perjuangan atau bagaimana nih? Karena kan santr sekali isunya ini ada dalam radarnya Golkar untuk sebagai calon ketua umum partai Golkar. Kalau dari PDIP perjuangan sendiri bagaimana? Kalau gini Adisti. Kalau kita melihat cara pendekatannya pada ada di mana. Terus kemudian pada KTA formal seperti itu. Itu sama aja kita melihat suatu obyek dengan kacamata yang buram gitu. Jadi akan salah kita melihat. Nah kalau kita perhatikan Pak Jokowi. Ini kan sejak beberapa tahun lalu bahkan. Ketika beliau mau menambah tiga periode. Kemudian menambah dua atau tiga tahun lagi untuk menjadi presiden. Kemudian terakhir ya anak beliau ada perubahan di UMK. Untuk kemudian Pak Mas Gibran itu menjadi calon wakil presiden. Kemudian dengan proses pemilihan berlangsung sekarang gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi tidak melihat pada hal-hal formal seperti itu. Dalam arti ada di mana atau punya KTA apa. Beliau yang penting bagaimana dia bisa berkuasa lagi. Atau bagaimana dia ikut mempengaruhi kekuasaan itu. Nah saya kira hari-hari ini adalah episode berikut daripada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Ya entahlah Golkar sekarang ya Golkar paling mungkin. Atau partil yang lain gitu. Sehingga beliau tetap eksis di dalam proses kekuasaan ini. Soal formalitas, etik, dan moral, dan segala macam itu bukan masalah gitu. Bagi beliau gitu. Di dalam melihat persoalan ini gitu. Bagaimana berkuasa ini gitu. Jadi saya kira pendekatan cara melihat persoalan ini. Kalau kita melihat dengan pendekatan formal seperti ini kita akan salah. Kita akan ketipu terus. Jadi melihat bagaimana dia ingin berkuasa. Sekarang pasti yang membutuhkan itu bukan Golkar seperti yang Pak Erwin tadi sampaikan. Yang membutuhkan beliau. Pak Jokowi yang membutuhkan kendaraan apa yang bisa digunakan. Untuk beliau bisa eksis di dalam proses kekuasaan ini ke depan. Entah itu secara langsung. Atau ikut memberikan kekuasaan. Kalau secara langsung menjadi ketua umum. Atau kalau tidak ya bagaimana beliau tetap ada dan ikut memberikan kontribusi di dalam kekuasaan ke depan. Yang intinya adalah beliau eksis di dalam proses kekuasaan. Nah ya saya kira itu hal yang ingin menjadi target. Dan itu kita semua sudah lihat selama ini kan. Saya kira bangsa ini cukup apa. Mestinya membuka mata melihat bagaimana perjalanan. Kalau kita melihat hanya dari hal-hal formal KTA dan yang lain-lain. Ya buat beliau tidak ada masalah. Tidak mau musingkan itu. Oke jadi kalau menurut PDI Perjuangan. Tidak mau juga ambil pusing begitu. Kalau soal isu ini. Ya buat apa kita ambil pusing soal itu. Cara melihat persoalannya berbeda. Dan yang berkuasa sekarang beliau berkuasa lain. Kalau beliau tidak berkuasa lagi. Kalau seandainya nih Bung Andreas ya. Kemudian Pak Presiden Jokowi benar-benar beralih ke Golkar. Itu artinya harus mundur dulu dong dari PDI Perjuangan. Atau kayak gimana? Saya kira ya beliau tidak mempedulikan itu gitu. Apakah beliau akan mempertimbangkan soal aturan dan etik yang namanya di MK aja bisa berubah. Ya apa yang terjadi dengan apalah misalnya dengan ya maaf aja ya ini mungkin di dalam ruang di Golkar gitu ya. Bahwa ada aturan untuk menjadi ketua. Bisa juga dirubah untuk itu kalau beliau mau. Dan ya kemudian ini terjadi. Karena banyak hal yang kita lihat di dalam perjalanan waktu. Ada yang tidak bisa yaitu konstitusi. Tapi ada yang bisa yaitu undang-undang soal batas usia. Dan perjalanan-perjalanan di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Yang sekarang menjadi perdebatan. Tapi yang penting yang pasti adalah kita lihat effort yang dilakukan untuk bisa eksis di dalam kekuasaan. Oke. Bung Erwin Aksa, respon Anda soal pernyataan dari Bung Andres, Hugo. Ada kemungkinan dirubahkah aturannya atau tetap seperti yang tadi Anda sebutkan sebelumnya, Bung Erwin? Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar itu sudah pakem. Itu nggak pernah dirubah. Dan itu selalu menjadi patokan. Pak JK sambil contoh waktu mengambil Golkar dari Akbar Tanjung. Sampai KTA-nya pun harus dicari ke Sulawesi Selatan. Karena syaratnya adalah KTA juga. Jadi tidak mudah untuk merubah Ngaran Dasar dengan Rumah Tangga di Golkar yang sudah memiliki kekuatan partai yang kuat. Dan Golkar ini partai besar. Jadi tidak mudah untuk merubah-merubah Ngaran Dasar tersebut. Walaupun ya tentunya Pak Jokowi ingin bergabung silahkan. Tetapi untuk beliau ingin merubah saya kira itu jauh. Jadi tidak ada kemungkinan akan ada perubahan ADART dan segala macemnya kalau memang Jokowi Dodo atau Presiden Jokowi ingin bergabung bersama Golkar begitu ya. Harus ikuti aturannya yang sudah ada begitu Bung Erwin? Ya, kalau ingin bergabung dengan Golkar ada aturan. Karena Golkar ini prosesnya merit. Dan emunasnya pun baru Desember 2024. Jadi masih panjang dari sekarang. Belum dalam tahapan pembahasan di internal Golkar. Oke, belum ada. Masih gosip di luaran aja nih. Belum gosip di dalam. Oke, jadi masih gosipnya di luaran lah ya. Karena masih lama sebenarnya, masih bulan Desember ya. Tapi gembar-gembarnya sudah dari sekarang begitu ya Bung Erwin ya. Yang gosip orang luar soalnya. Yang orang nggak pernah bicarain itu. Kita bicara pemilu dan pil keada sebentar lagi. Mas Adi, Anda melihatnya seperti apa ini soal bursa calon ketua umum Partai Golkar? Karena kita tahu Partai Golkar ini merupakan partai yang benar-benar lama. Banyak sekali pemimpin-pemimpin bangsa yang lahir dari Partai Golkar. Anda melihatnya dengan isu Presiden Jokowi Dodo ini masuk ke dalam bursa calon ketua umum Partai Golkar. Peluangnya seperti apa? Saya mau kemantuan begini Adi Siti. Pertama, kalau kita melihat soal jadwal Munas Golkar itu Desember. Sekarang misalnya atau baru sekarang begitu ramai dimulai pembicaraan ini. Kemungkinannya dua hal. Pertama pasti ada yang mencoba untuk memainkan isu ini mungkin terkait dengan komposisi menteri yang akan diusulkan dari Golkar. Jadi huru-huranya mulai dibangun dari sekarang. Yang kedua mungkin terkait dengan rekom-rekom soal siapa nanti yang akan jadi kepala daerah. Jadi hembusan soal siapa yang nanti akan maju di Munas dan seterusnya sudah mulai dibincangkan. Apalagi Golkar ini kan perolehan suaranya naik secara signifikasi. Perhimpinan betul dengan PDIP di 2024 ini. Tentu siapapun yang mengembuskan ini punya intensi untuk menjadi bagian penting dalam keputusan politik di internal Golkar. Nah yang kedua kenapa Pak Jokowi dikait-kaitkan? Ya tentu pertama ini bagian dari tafsir-tafsir liar dari pihak luar sepertinya. Karena misalnya pernyataan Pak Elangga kalau Pak Jokowi bergabung akan mendapatkan posisi strategis. Pak Jokowi dan Golkar itu memiliki kedekatan dan kegerapan yang tidak bisa dibantah dan seterusnya. Bahkan menatakan menurut saya agak sedikit berlebihan suara Golkar juga tidak terlepas dari pengaruh Pak Jokowi, Jokowi Efek dan seterusnya. Padahal kalau saya selalu melihat bahwa Golkar ini kan punya anatomi kekuatan politiknya itu pada caleg ya. Dan kemampuan untuk mengonsolidasi kekuatan mesin politik mereka. Jadi kalau Golkar 2024 itu naik secara signifikan itu bukan karena faktor eksternal. Bahkan di 2019 Golkar saat itu sedang menghadapi tsunami politik betul ya. Dimana ketum dan sekiannya berurusan dengan KPK. Golkar konversi suaranya di DPR kan juga runner-up. Bahkan di atas Gerindra. Nah yang ingin saya tegaskan adalah karena ada sejumlah pengurus Golkar misalnya. Begitu nyaman dan begitu dekat dengan Pak Jokowi. Seakan-akan Pak Jokowi menjadi bagian di dalamnya. Ini saya kira menjadi repot. Mohon maaf misalnya Bang Erwin beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dengan Bang Ridwan Hisham bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya katanya sudah jadi Golkar sejak tahun 70. Ini yang kemudian membuat seakan-akan Pak Jokowi ini dikaitkan dekat dengan Golkar gitu. Bahkan kenaikan Golkar itu kan juga dikaitkan dengan bagaimana ada efek yang ditimbulkan oleh Pak Jokowi dan seterusnya. Bahkan aturan-aturan terkait dengan ADRT yang itu akan mempersulit orang luar eksternal seperti Jokowi itu menjadi bagian dari Golkar. Itu gampang bisa digudah katanya di ADRT-nya melalui Kongres ataupun keputusan-keputusan politik strategis. Saat itu saya agak kaget sebenarnya mendengar statement dari Bang Ridwan Hisham. Apakah Golkar itu semudah itu ya dalam tanda kutip bisa dimasukin oleh pihak eksternal. Apalagi misalnya Golkar saat ini adalah partai politik yang menurut saya sebenarnya soliditasnya cukup luar biasa. Nyaris tak ada residensi, nyaris tidak ada Jokowi Jolak dan seterusnya. Jadi hal-hal inilah yang sebenarnya menjelaskan kenapa belakangan Pak Jokowi itu dikaitkan dengan Golkar. Nah yang terakhir sebenarnya variabelnya itu, Jokowi ini kan selalu dibicarakan kalau sudah tak jadi presiden. Karena intensi untuk terus mempertahankan kekuatan politiknya ini terbaca. Terutama ketika Merastui Gibran menjadi wakil Prabowo. Disinilah kemudian orang melihat ada dalam tanda kutip post power syndrome. Jokowi sekalipun tidak jadi presiden, tapi pengaruh dan kekuasaan politiknya ini akan terus didengar. Dan bahkan bisa mempengaruhi keputusan politik pemerintah lima tahun yang akan datang. Satu-satunya adalah Jokowi tentu menjadi bagian dari partai politik besar. Jawabannya adalah Golkar, orang mengatkan di situ. Kalau dengan PDIP ya saya kira sudah lama, wassalam lah ya. Karena memang keputusan politik Jokowi, sikap politik Jokowi berbeda secara demetral dengan PDIP. Ini yang menurut saya orang melihat kenapa Pak Jokowi dikaitkan dengan Ketum Golkar. Karena satu-satunya cara supaya Jokowi kekuasaan politiknya, pengaruh politiknya kuat ya hanya dengan jadi ketua umum partai besar. Kalau dengan PSI ya saya kira ibarat orang pakai baju, bajunya kekecilan. Belum tentu juga kan lo harus ke parlemen. Apalagi Golkar saat ini suaranya 16%, ya saya kira semua orang akan ngiler untuk menjadi bagian dari Golkar. Saya kira itu poin saya. Oke, tapi kalau kita melihat begitu ya, kalau kita melihat peluangnya ini kan kalau di Golkar, kalau tadi kata Bang Erwin, tidak bisa serta-merta ujuk-ujuk langsung jadi calon ketua umum. Setidaknya harus ada menjadi pengurus satu periode. Ini nanti seperti apa? Nah, saya kira itu keputusan politiknya dari internal Golkar itu terramah adalah mereka yang memiliki hak suara ya nantinya di Munas. Ini akan menjadi perdapatan yang cukup panjang. Yang menjadi ramai itu kalau Munas itu dimajukan pasti segala sesuatu yang dianggap ribet, dianggap sesuatu yang menjadi aturan baku ya bisa diubah. Nah, maka mah konstitusi aja bisa memutuskan sesuatu yang di luar batas kemampuan gitu ya. Hanya ingin mengikuti kekuasaan politik. Apalagi cuma Golkar dalam tanda kutip. Tapi kalau Munasnya itu dilaksanakan setelah Oktober, di mana Pak Jokowi sudah tak lagi jadi presiden, ya saya kira agak sulit ya. Oleh karena itu, kalau Golkar konsisten istiqomah Munasnya itu Desember, saya kira Pak Jokowi akan menjadi bagian dari Golkar. Apalagi dikaitkan dengan Ketum, bagi saya agak sulit. Tapi kalau Munasnya itu dilakukan sebelum Oktober, rasa-rasanya apapun bisa terjadi. Karena kekuasaan politik seorang presiden, entah siapa nanti yang punya intensi untuk mengajak di dalam, pasti cukup powerful dan akan mengubah segala-galanya. Tapi bagi saya seorang peneliti memang agak di luar kemampuan kita untuk menalariti semua ya. Partai politik berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apalagi kan kita melihat ya Pak Jokowi ini kan wajah PDIP-nya gak hilang sebenarnya. Sekalipun ya sudah beda jalan. Tapi kemudian pindah ke Golkar jadi Ketum. Waduh bagi saya, rumit saya membayangkan politik di negara ini. Kalau bisa memang partai politik dibubarkan aja kalau begitu gampang diintervensi dan dimasuki dengan cara-cara yang tidak elegan lah kira-kira begitu. Tapi menurut Anda ada gak peluangnya atau kecil? Kalau bicara peluang ya ada. Orang kenapa bicara Golkar ada pihak eksternal potensial jadi kota umum? Ini pasti ada sesuatu yang sedang dimainkan, ada sesuatu yang sedang diembuskan. Ini pasti ada sesuatu orkestrasi di luar supaya ada upaya-upaya untuk memasukkan nama besar Pak Jokowi itu menjadi bagian di dalam Golkar. Kalau Pak Jokowi misalnya gabung Golkar jadi anggota biasa atau dewan-dewan yang secara kelembagaan misalnya tidak terlampau powerful memutuskan keputusan politik Golkar. Entah itu dewan etik, entah itu dewan pembina, dewan kumatan atau dewan apapun. Saya kira itu tidak terlampau menarik dikaitkan dengan Pak Jokowi. Karena posisi itu tidak mampu menentukan keputusan politik strategis Golkar ke depan. Satu-satunya cara bagaimana Pak Jokowi itu punya pengaruh kuat, punya bergen politik yang kuat terhadap pemerintahan ke depan. Pemerintahannya Pak Prabowo khususnya, ya adalah dengan cara ketua umum. Problemnya adalah apakah Golkar semudah itu? Itu yang kemudian menjadi tanda tanya. Oke, apakah di bulan sebelum Oktober mungkin apapun bisa terjadi ya. Tapi kalau pas ke Oktober terutama di bulan Desember, bagi saya posisi Pak Jokowi sudah rumit ya. Karena lemdak tentu saja, di mana figurnya sebagai presiden tak lagi dianggap sebagai variable penting. Kita akan lihat apakah semudah itu kemudian menjadi ketua umum dari Partai Golkar. Yang kita tahu Partai Golkar ini merupakan partai yang sudah lama, bahkan akarnya sudah benar-benar kuat. Benarkah kemudian Munas Golkar ini akan berlangsung Desember? Ataukah akan dimajukan di bulan Oktober? Jangan dijawab dulu, Bung Erwin Aksa. Kita akan jeda dulu sejedak tetaplah bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara di Sampai Indonesia Pagi, kita masih membahas soal isu dari Presiden Jokowi Dodo yang masuk ke dalam bursa calon ketua umum Partai Golkar. Mungkinkah itu terwujud? Kita masih membahasnya bersama dengan Bung Erwin Aksa dari Partai Golkar, kemudian juga dari PDI Perjuangan ada Bung Andrea Sugoparera dan juga ada Mas Adi Prayitno. Nah tadi menyambung dialog kita ya Bung Erwin, Mas Adi mengatakan kalau Munasnya di Desember bisa dikatakan agak sulit, tapi kalau misalkan Munasnya di Oktober ya peluang-peluang itu masih ada. Mungkinkah kemudian bisa dikatakan ada perubahan persyaratan dalam tanda kutip ADART yang kemudian bisa dirubah di Partai Golkar atau sebenarnya sulit? Ini memang harus seperti ini ADART-nya, harus periode harus kalau mau jadi caket tuh harus ada satu periode menjadi pengurus begitu? Ya ini sudah menjadi, anggaran dasar ini sudah menjadi patokan dari Golkar. Anggaran dasar ini bisa dirubah nanti pada saat Munas, kalau pada saat pembahasan Munas kemudian ada interpensi atau apa, ya bisa dirubah persyaratan itu. Dan itu pernah terjadi zamannya Pak Jeka, tapi itu Pak Jeka sedang berkuasa ya, baru beberapa bulan berkuasa pada saat itu. Jadi bisa dirubah dong berarti? Itu pada saat orang mau lagi berkuasa, pada saat bulan pertama berkuasa pada saat itu Pak Jeka. Dan itu bukan Pak Jeka, Pak Akbar Tanjung, yang dirubah adalah pemilihnya dari DPD-1 menjadi DPD-2. Banyak. Jadi itu saja yang dirubah, dan itu yang bisa merubah adalah pimpinan Sida dan itu dikuasai oleh Pak Akbar Tanjung pada saat itu. Dan Pak Jeka pada saat itu baru menjabat sebagai Wakil Presiden, bukan sedang mau turun sebagai Wakil Presiden. Jadi berbeda apa waktunya dan berbeda ininya. Apa Jeka Golkar pada saat itu ingin merapat ke Pak Jeka, ya karena Pak Jeka sedang berkuasa pada saat itu, karena baru menjabat menjadi Wakil Presidennya Pak SBY pada saat itu. Dan kalau yang ini kan berbeda. Tadi sepertikan Mas Adi mengatakan bahwa Pak Jabo ya akan turun. Jadi berbeda, satu hal yang berbeda. Jadi kalau anggaran dasar mau dirubah dengan alasan apapun itu tidak mungkin lagi kita ubah. Karena itu sudah menjadi standar baku dari Golkar. Itu sudah dilakukan berbagai pemunas di Golkar menggunakan standar anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ada sekarang. Bahkan merubahnya lagi menjadi pemilihnya DPD-1 bukan DPD-2 itu tidak mungkin. Tapi kalau dari segi melihat begitu ya, dari sosok Jokowi Dodo sendiri, kalau Partai Golkar ini membutuhkan nggak sih sosok sebagai figur seperti Presiden Jokowi Dodo ini? Untuk masuk ke dalam Partai Golkar? Ya kalau mau masuk sebagai anggota biasa silahkan aja. Pastikan kita terima. Karena Pak Jokowi memiliki platform kerja ya, berkarya. Jadi saya kira platform Pak Jokowi dengan platform Golkar sama gitu, berkarya. Jadi untuk masuk menjadi anggota silahkan. Kita punya pelatihan juga di Golkar, nanti ikut pelatihan Golkar juga nanti silahkan. Nanti banyak hal yang harus diikuti dalam Golkar, karena kita berbasis peritorasi gitu. Tampaknya harus ada beberapa persyaratan yang memang harus ada beberapa barikade yang harus dilalui oleh Presiden Jokowi Dodo ya. Kalau memang betul-betul nantinya akan masuk setidaknya sebagai pengurus dari Partai Golkar ya, Bung Erwin. Tapi kalau kita melihat juga kan kedekatan antara Pak Erlangga dengan Pak Jokowi Dodo ini, bisa dikatakan ada kecipratan lah ya Jokowi's efeknya ini sampai akhirnya suara Golkar ini bisa dikatakan saat ini naik signifikan begitu di pemilu 2024 ini. Saya kira faktor yang menaikkan Golkar ini adalah caleg. Ya karena ini adalah caleg ya, ini kan open pemilihan terbuka gitu. Jadi suara calegnya lebih besar dari suara partai. Kita tahu bahwa Pak Jokowi juga kan ada PSI. Tapi kan iklannya juga banyak Golkar sama Pak Jokowi. Ya iklan karena Pak Jokowi-nya mau juga kan dia mengendorse Golkar. Jadi apakah efeknya terhadap Golkar ada kita belum tahu terkantum penelitian Mas Adi nanti. Ada efeknya. Tetapi sementara yang kami melihat bahwa ini adalah faktor caleg-caleg kita yang memang bekerja keras mendapatkan suaranya. Bung Andres, Anda ingin menanggapi soal Jokowi's efek ini? Ya, saya kira kemarin Golkar membutuhkan Jokowi. Tapi sekarang Jokowi yang membutuhkan Golkar. Bagaimana proses tarik-tarikannya aja gitu. Kenapa? Seperti yang tadi saya katakan. Emang PNIP sudah tidak membutuhkan Jokowi lagi berarti? Ya, kalau pendekatan membutuhkan, pendekatannya KTA, itu buat Pak Jokowi tidak ada artinya gitu. Itu tidak penting dan dia tidak mempedulikan itu gitu. Nah sehingga ya sekarang bagaimana buat, ya saya juga sebagai politisi tapi saya juga ikut mengamati. Jadi pendekatan behavior, orang bilang di dalam politik-tirunan politik itu pendekatan perilaku, perilaku penguasa gitu. Di dalam menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan. Nah kalau kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Pak Beliau, karena beliau menggunakan semua instrumen, instrumen kekuasaan, untuk kemudian bagaimana dia ada di dalam, dia menjadi orang yang tetap berkuasa. Dan menggunakan kekuasaan untuk melanjutkan kekuasaan itu gitu. Dan itu yang kita lihat sekarang gitu kan. Ini adalah takpe jilid dua daripada proses yang sebelumnya, sebelum pemilu kemarin. Kalau kita lihat sebelum pemilu, memenggolkan, membutuhkan. Tapi sekarang setelah pemilu, kalau tidak ada istilahnya, dalam tanda petik ya, sudah tunggangan lagi, bagaimana dia akan berkuasa gitu kan. Makanya yang bisa menyetop ini adalah kekuasaan daripada dirinya gitu. Atau instrumen kekuasaan yang bisa digunakan. Hanya itu gitu. Jadi makanya tadi soal jadwalnya. Kalau jadwalnya sebelum Oktober, ya masih berkuasa beliau. Mungkin masih bisa menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan. Maaf aja, bukan dia mau merubah, tapi bisa juga merubah termasuk merubah ADRT. Katakanlah seperti itu gitu. Artinya ya undang-undang aja bisa dirubah, lembaga negara aja bisa diintervensi untuk melakukan, lembaga negara seperti MK aja bisa berubah untuk intervensi, untuk ya kepentingan anak keluarganya. Nah apalagi kalau ya bukannya meremehkan Parti Golkar, kita tahu Parti Golkar besar, tapi effort itu bisa terjadi gitu, bisa dilakukan gitu. Untuk merubah, ya termasuk merubah ADRT. Tapi saya kira teman-teman di Golkar sangat menyadari itu gitu. Dalam arti bahwa ya kita ini kan ini sama-sama politisi belajar, kita belajar dari pengalaman-pengalaman dan kita lihat bagaimana organisasi, bagaimana organisasi harus dijaga untuk kepentingan ya mengedepankan proses demokrasi, demokratisasi yang terjadi di Indonesia melalui Parti Politik. Parti Politik hanya dijadikan alat, instrumen, untuk seseorang berkuasa ya. Apa artinya kita membangun partai ini? Saya kira itu, Pak Adik Siti. Saya juga ikut mengamati seperti Mas Ade gitu. Ya sebagai politisi, juga sekaligus sebagai pengamat di dalam proses. Bagaimana melihat perilaku orang dan orang yang ada di dalam kekuasaan. Dalam ilmu politik itu ada istilahnya, ada machifilian itu. Bagaimana soal etik dan moral itu tidak peduli. Yang penting bagaimana berkuasa dan mempertahankan kekuasaan. Itu machifilian. Oke, baik. Mas Adi, kalau misalkan kita melihat gitu kan, tadi Bung Andres bilang kalau misalkan munasnya Oktober, begitu berarti kan Presiden Joko Widodo masih menjabat begitu ya. Kalau misalkan, nah kalau Desember okelah sudah tidak lagi menjabat begitu. Ada nggak dampak signifikannya untuk Golkar? Ya sebenarnya Golkar dalam kondisi yang cukup stabil. Di internal Golkar sampai hari ini pun itu tidak ada resistensi, tidak ada dinamika yang saya kira berlebihan ya. Sehingga ada upaya-upaya untuk mempercepat munas itu tidak menemukan kontekstualisasinya. Tidak ada urgensinya berarti masuk tanda? Tidak ada urgensinya. Apalagi misalnya di tengah perolehan Golkar yang menurut saya melesat gitu ya. Dari 12 jadi 16. Ini akan memperkuat posisi bagaimana Pak Elangga Hartato tentu dengan struktur kepengurusannya. Ini tak ada celah sebenarnya untuk merongrong dan mempercepat munas. Itu dalam kondisi alamiah yang disini. Tapi kan kalau membaca kenyurungan invisible hand kekuasaan-kekuasaan politik yang kemudian mencoba untuk masuk ke partai politik ya. Apapun bisa terjadi di kemudian hari. Ini yang sebenarnya membuat kita ini agak khawatir gitu ya. Kalau lembaga-lembaga negara misalnya begitu banyak keputusan politiknya hanya ingin mengikuti selera kekuasaan. Apalagi hanya partai politik yang menurut saya begitu mudah untuk diubah. Oleh karena itu kalau munas ini dipercepat berarti namanya munas loop. Ada sesuatu yang terjadi entah itu ada unsur eksternal ataupun ada pihak-pihak yang mencoba untuk mempercepat. Tapi kalau di bulan Desember ini tentu on the right track. Supaya Golkar itu tidak selalu bergejolak di setiap pergantian suksesi politiknya. Tapi sekali yang ingin saya katakan ya. Munas loop atau mempercepat munas itu sebenarnya bagi saya kalau membaca Golkar Parhali ini itu sudah nggak ada alasan-alasan yang bisa diterima. Terlepas misalnya nanti apapun alasannya bagi saya sih memang agak rumit ya membayangkan dari luar. Karena perolehan Golkar ya per hari ini pun kalau mau dibaca rata-rata cukup kuat dan solid. Nah yang kedua Adisti. Saya termasuk orang yang sejak awal selalu mengatakan Golkar ini kan sebenarnya tidak terlampau penting ya. Siapa yang diusung dalam Pilpres. Golkar ini pilihnya itu adalah di mana kekuatan politiknya ada di struktur caleg yang diusung. Di 2024 ini misalnya ketepatan mengusung caleg menjadi variable penting. Kenapa suaranya ini kinepikan. Banyak mantan-mantan kepala daerah yang kemarin kemudian berakhir masa jabatan politiknya dimajukan lagi. Itu insentif yang menurut saya tidak dimiliki oleh partai yang lain. Mungkin ada tapi nggak kelihatan. Ada nama Airin. Dia memperkuat kekuatan politik di Banten. Airin adalah mantan wali kota dua periode di Banten. Dan terpilih ada misalnya mantan Bupati Tangerang Ahmad Zaki yang saat ini adalah ketua DPD Golkar Jakarta misalnya. Itu juga ada variable-variable yang begitu mudah untuk dilihat. Bagaimana anatomi dan kekuatan politik Golkar itu bukan pada outsider tapi di internal partai ya. Tapi ini yang kemudian membuatkan apa Pak Jokowi itu ramai. Karena ada upaya-upaya untuk mendekatkan Pak Jokowi dengan grupnya Bang Erwin di Golkar. Tapi itu tadi. Ini mengingat Pak Jokowi itu sudah tak lagi punya sandaran politik di partai. Bagi Pak Jokowi ya sudah nggak ada tempat lagi bagi Pak Jokowi. Sampai kiamat untuk Pak Jokowi dan keluarga besarnya rasa-rasanya sulit. Apa iya Golkar mau? Nah kira-kira begitu. Oke jadi kalau menurut Anda Jokowi yang butuh Golkar bukan Golkar yang butuh Jokowi begitu? Kalau per hari ini ya sama-sama butuh sih sebenarnya. Karena posisi Jokowi adalah presiden. Tapi kalau udah nggak jadi presiden seperti apa ini sampaikan oleh Bang Erwin gitu. Ternyata ketika ada orang yang menyebut naiknya suara Golkar karena ada faktor Jokowi, ada endorsement. Ternyata Pak Jokowi juga bersedia untuk meng-endolk golkar dalam video-video yang dibuat bersama. Jadi bagi saya begini Desi, seringkali suksesi politik ya ini agak rumit dibayangkan. Karena belakangan ini kan ada peristiwa-peristiwa politik yang banyak sekali yang tidak lumrah. Kalau dibaca secara linier ya mestinya Munas itu Golkar Desember dan Pak Jokowi tak ada di situ. Tapi kalau membaca persoalan politik di Golkar ini secara anomali ya jangankan Golkar. Jangan-jangan seperti Bang Andres tadi bilang bisa sebelum Oktober ini. Oke kita akan lihat ya nanti apakah benar-benar Desember ataukah kemudian Oktober. Bung Erwin, kalau dari kader sendiri sebenarnya dari pengurus ini kan tadi kita sudah ngomong Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden Jokowi. Sebenarnya kalau untuk nama-nama besar yang sudah masuk di bursa caketum dari Partai Golkar ini siapa saja sih selain Anda juga begitu kan? Kalau saya tidak salah dengar begitu. Bung Erwin? Sementara tadi malam kita rapat pleno itu tidak ada pembahasan tentang Munas Golkar ya. Bahkan kalau ada nama-nama yang berpenculan yang menyebutkan dirinya sendiri gitu. Jadi tidak sedang dalam pembahasan di Golkar. Tadi malam kami rapat pleno yang dibahas hasil dari Pileg dan termasuk juga kontribusi Golkar terhadap Pileg dan juga yang dibahas adalah persiapan pilkada gitu. Jadi kita masih ada pilkada di depan yang sedang kita persiapkan juga. Jadi kita tidak senang membahas Munas dan nama-nama Munas juga bermunculan itu juga dari luar, dari media. Tidak bahas Munas tapi Munas Loop gitu ya, jangan-jangan. Golkar ini salah satu yang sering orang melihat bahwa Golkar ini tidak ada pemilik ya. Pemilik itu ya pemilik suara. Jadi Golkar ini tidak ada pemilik tunggal. Jadi Golkar ini adalah partai yang terbuka. Jadi siapa saja. Kalau ketua umumnya berprestasi pasti semua ingin melanjutkan kembali apa yang telah ada sekarang ini gitu. Jadi berbeda contoh kemarin Pak JK ya. Pak JK maju pilpres, pilpres gagal. Kemudian ya Pak JK harus Munas. Munasnya diambil Pak Abu Risal. Nah Abu Risalnya kemudian pada saat itu mendukung Pak Prabowo Hatta Rajasa gagal ya. Kemudian beliau harus ada sengketa Golkar pada saat itu ya. Ada dualisme. Dan akhirnya Munas Loop dibuat dan yang terpilih adalah Pak Novanto. Dan Novanto ada kasus hukum ya Pak Erlangga yang mengambil ketua umum. Jadi banyak faktor di Golkar yang terjadi kalau kita lihat dari sejarah umum yang ada di Golkar. Kita akan lihat efek-efek luar biasa apa yang nantinya akan terjadi begitu ya. Menjelang Munas dari partai Golkar yang ya bisa dikatakan kering-kering sedap lah ya. Nah Bung Andreas kalau dari PDIP sendiri bagaimana sebenarnya? PDIP masih butuh Jokowi gak sih? Saya kira sekarang ini, kan kemarin kan katanya ada mau rencana mau ketemu ibu melalui perantara gitu. Tapi gini, sekarang ini kan kita lihat jilid dua gitu, sudah selesai pemilu ini. Bulan Oktober akan beda lagi gitu kan. Jadi kalau tadi seperti yang tadi, saya katakan sebelumnya, ya Golkar ini kan yang butuh beliau gitu. Saya kira ya pernyataan Bung Erwin kan jelas gitu kan. Yang mana yang bisa lebih mudah. Kalau yang lain ini kan, yang lain istilahnya apa? Ada pemiliknya gitu. Golkar kan lebih terbuka gitu. Lebih terbuka gitu. Yang dalam arti ya ada Bung Erwin, ada Pak Erraga, ada Pak Bangsud, Bangbang Sistio, macam-macam gitu. Ada banyak teman-teman yang di Golkar ini gitu. Sehingga mungkin kalau mendekati satu, mendekati yang lain, bisa masuk ke dalam dan merubah konstelasi. Tapi kita lihat lah, saya kira teman-teman Golkar pun menyadari, sangat menyadari apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi setelahnya. Saya kira ya kita ini sama-sama politisi gitu. Jadi sama-sama melihat sekaligus mengamati bagaimana perjalanan kekuasaan dan penguasa yang berkuasa ini. Jadi ya kalau hanya mau jadi dipakai menjadi kuda untuk meraih kekuasaan demi kekuasaan, saya kira ya ada waktunya cukup lah gitu kan. Kemarin-kemarin kan sudah tercukup banyak gitu. Oke nanti kita akan tunggu bagaimana dinamika-dinamika selanjutnya ya. Apalagi kan kalau dikatakan jadwalnya munas itu bulan Desember. Ataukah memang nanti akan ada dimajukan jadi bulan Oktober ya kan kita nggak tahu juga ya nanti seperti apa dinamikanya. Terima kasih Bung Erwin Aksa dari Partai Golkar. Kemudian jadi ada Bung Adra Sugoparera dari PDI Perjuangan dan juga Mas Adi Prayitno telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa.